Kemudian tentang pasal 93, berkerumunan, tentang berkerumunan, kalau dalam pasal 93 itu siapa yang berkerumun? Berarti yang berkerumun itu masyarakat, masyarakat itu melanggar pasal 93 semua, jadi masyarakat yang berkerumun, beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramanya, Habibusik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam mulut nabi, nah jadi yang berkerumun siapa, yang ceramah siapa, tapi tersangkanya yang ceramah, cuara rendungan pasal itu tentang juga berkerumun, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun, begitu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang pra-peradilan Habib Risik Sihab. Sebagai mana kita ketahui teman-teman, kemarin tanggal 4 Januari 2021, pengadilan negeri Jakarta mensidangkan sidang pra-peradilan Habib Risik Sihab. Dalam sidang itu ternyata ini yang digugat adalah terkait status Habib Risik yang menjadi tersangka, Dan pasal yang menjadi perbincangan di masyarakat adalah 160 dan 216 KUHP. Karena dengan pasal itulah Habib Risik ditahan dan dipenjara sampai hari ini. Karena hukuman ancaman pasal 160, 216 ini adalah 6 tahun penjara. Dan kalau kita mengikuti perbincangan di media online, kemarin kita mendengar apa yang disampaikan oleh pihak Kompolnas mengenai pasal 160 itu teman-teman. Menurut pihak Kompolnas itu memang ada laporan terkait kerumunan Habib Risik yang ada di petampuran itu. Dari laporan itu kemudian penyidik mendengarkan para saksi, mendengarkan para ahli, kemudian membuka dokumen, membuka barang bukti, Sehingga akhirnya penyidik memutuskan untuk menetapkan Habib Risik sebagai tersangka. Karena melanggar protokol kesehatan, melanggar pasal 160, 216. Itu kemarin yang disampaikan oleh pihak Kompolnas. Dan menurut pihak Kompolnas memang disitu ada penghasutan. Jadi karena hasutan itulah akhirnya pasal ini dikenakan oleh pihak Kepolisian kepada Habib Risik. Dan inilah yang digugat oleh pihak pengacara bahwa tidak tepat kalau pasal itu ditapkan kepada Habib Risik. Karena ajakan berkumpul Habib Risik ini bukan ajakan untuk berbuat melanggar aturan, Tetapi ajakan untuk memperingati maulut nabi, acara pernikahan. Dan sifatnya ini menurut pengacara adalah tertutup, artinya tertutup juga terbatas. Tidak banyak orang sebenarnya. Tetapi karena banyak orang yang datang, inilah yang kemarin pihak Pemprov DKI Jakarta Menyatakan bahwa ini ada pelanggaran protokol kesehatan sehingga Habib Risik didenda 50 juta rupiah. Dan ini pun sudah dibayar juga oleh Habib Risik, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali dengan pasal 160 yang digugat oleh pihak pengacara. Katanya tidak tepat itu. Karena ini bukan menghasut masyarakat. Kalau menurut pengacara, kalau ini dikatakan menghasut, Siapa yang menghasut, kemudian kepada siapa menghasut, Dan apa akibat dari hasutan orang yang pertama itu. Pihak pengacara ingin bukti, apakah orang yang dihasut itu melanggar tindak pidana dan dihukum tetap oleh pengadilan? Kalau sudah dihukum berarti memang ada kaitan dengan hasutan orang pertama itu. Jadi ingin bukti material lah intinya, teman-teman. Nah ini yang diminta oleh pihak pengacara untuk dijadikan saksi. Saksi terhadap hasutan yang dilakukan oleh Habib Risik. Karena Habib Risik dituduh melanggar pasal 160. Tetapi teman-teman, menurut Pak Asep, ini adalah mantan hakim yang mengatakan bahwa bukti material itu tidak harus orang itu melakukan tindak pidana setelah menerima hasutan. Tidak harus seperti itu. Karena di sana menurut Pak Asep, teman-teman, bahwa tidak mentaati perintah jabatan atau undang-undang itu juga kena pasal 160. Jadi sekali lagi, menurut Pak Asep, tidak harus dibuktikan dengan bukti material. Jadi bukti material itu adalah orang yang melakukan tindak pidana atas hasutan. Ini tidak harus seperti itu. Ini menurut Pak Asep, teman-teman. Jadi, di pasal itu ada juga terkait pasal tentang tidak mentaati perintah jabatan dan melanggar undang-undang. Ini juga masuk dalam hasutan. Oke, teman-teman. Itu yang kita lihat perdebatan antara orang yang mengerti hukum. Karena kita juga tidak paham-paham amat tentang hukum. Coba kita memitahkan apa argumentasi dari penegak hukum yang mendukung terkait kepolisian menetapkan Habib Rizik dengan pihak lain yang menggugat terkait ditetapkan Habib Rizik melanggar protokol kesehatan juga melanggar pasal 160 KUHP. Yaitu berupa ajakan untuk datang di petamburan mengikuti acara melutu nabi. Karena kemarin ini pihak pengacara juga menganalogikan, teman-teman. Kalau ajakan ini, ajakan berkumpul ini melanggar protokol kesehatan, dia mencontohkan seperti Adhan Nisya. Ketika Adhan itu kan memanggil orang berkumpul di masjid. Memanggil orang berkumpul ini adalah untuk melakukan sholat jamaah. Maksudnya begitu, teman-teman. Apakah ini melanggar protokol kesehatan? Dan kalau mereka datang dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini kan tidak melanggar protokol kesehatan. Dan inilah sebuah analogi yang kemarin disampaikan oleh pengacara Habib Rizik. Sama-sama mengajak. Satu sisi mengajak orang untuk acara melutu nabi, satu sisi mengajak orang untuk sholat berjamaah. Dan sama-sama mereka ini melakukan perkumpulan. Tetapi namanya ajakan itu tidak serta-merta melanggar Undang-Undang 160.216. Tidak dengar serta-merta begitu. Kalau mereka datang ini memakai protokol kesehatan, ini saya pikir tidak ada masalah terkait Undang-Undang Kekarantinan atau Undang-Undang terkait protokol kesehatan. Nah teman-teman terkait pasal itu ini ada artikel yang cukup menarik teman-teman dari kumparan. Saya baca kan teman-teman. Sidang pra-peradilan Habib Rizik kuasa hukum sebut penggunaan pasal 160 tidak tepat. Jadi ini fokus kepada pasal 160 karena pasal pengasutan ini teman-teman. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik siap pada hari Senin 4 Januari 2021. Dalam kasus ini Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Selain itu ia juga dijerat kasus dugaan penghasutan. Ia dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Kuasa hukum Habib Rizik, Sugito Atmo Brawiro mengaku yakin jika penetapan pasal yang menjerat klinnya tidak tepat. Kita keberatan atas penetapan tersangka beliau menggunakan pasal 160 mengenai penghasutan kata Sugito. Menurut Sugito teman-teman pasal 160 KUHP tidak tepat disandingkan dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebab Habib Rizik sudah membayar denda terkait pelanggar protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri yang menjadi latar belakang perkara. Nah ini teman-teman yang menjadi argumentasi pengacara. Pasal 93 mengenai Undang-Undang Kekarantinaan karena Habib Rizik kemarin ini didenda, berarti orang yang didenda ini melanggar protokol kesehatan. Ini didenda dengan membayar uang 50 ribu dan itu sudah dibayar. Maka kalau disandingkan antara 160 dan 93 ini tidak tepat. Seharusnya pasal 93 ini sudah gugur karena Habib Rizik sudah membayar denda itu. Tetapi teman-teman kalau kita melihat argumentasi dari pengacara kemarin terkait kerumunan, karena pasal 93 ini menyakut kerumunan. Pasal 93 menurut pengacara itu adalah pasal kekarantinaan, bukan pasal kerumunan. Pasal kekarantinaan. Nah kalau ini dikaitkan dengan kerumunan, pertanyaannya adalah siapa yang berkerumun? Apakah yang menjadi pembicara atau para jamaah yang datang? Siapa dalam hal ini yang berkerumun? Ini juga dipertanyakan oleh pengacara. Dan saya pikir logis teman-teman, namanya berkerumun itu kan orang banyak. Nah bagaimana mungkin ini yang ditetapkan kok hanya Habib Rizik saja yang menjadi tersangka kasus kerumunan? Bagaimana dengan jamaah yang berkerumun? Karena orang berkerumun kan tidak hanya satu, berarti kan banyak. Nah harusnya menurut pengacara, jamaah yang berkerumun itu juga dijadikan tersangka kasus kerumunan ini. Ini baru adil karena bicara hukum adalah bicara fakta dan logika. Logika kita mengatakan bahwa yang berkerumun jelas tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang. Tetapi kenapa yang menjadi tersangka satu orang? Ini juga dipertanyakan oleh pengacara. Dan saya pikir ini logis sekali teman-teman. Kemudian yang terkait kerumunan itu kan baru pertama kali ditetapkan tersangka. Dan itu hanya Habib Rizik. Yang lainnya nggak ada. Kami keberatan kalau hanya beliau saja yang ditetapkan menjadi tersangka. Jadi kasus kerumunan itu katanya memang sudah ada, sejak dulu ada, ketika Indonesia terkena pandemi virus corona. Tetapi kenapa kok hanya Habib Rizik yang menjadi tersangka itu? Kenapa dengan yang lain kok tidak menjadi tersangka? Ini yang dimaksud dengan Pak Sukito, teman-teman. Sidang perdana ini akan dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Habib Rizik. Sukito yakin hakim akan menerima permohonan ini. Ya kita harus optimis, tapi kita juga tetap harus mensupport hakim supaya dia berani mengambil keputusan secara independen, tanpa takut tekanan dari manapun, kata Sukito. Lebih lanjut, terkait kemungkinan adanya masa pendukung Habib Rizik yang datang beri dukungan, Sukito mastikan tidak pernah ada ajakan kepada mereka untuk hadir. Kalau masa kita tidak pernah mengundang, kita tidak pernah mengimbau. Tapi kalau mereka datang sendiri, yaitu kesadaran dari masing-masing orang yang datang, kata Sukito. Kita tidak melarang, kami juga tidak mengimbau, kata Sukito. Dan ini cukup jelas, teman-teman, yang disampaikan oleh pengacara. Karena terkait sidang Habib Rizik ini tidak mengundang jamaah untuk datang, atau pecinta Habib Rizik untuk datang di pengadilan. Tidak ada undangan seperti itu, dan tidak ada ajakan untuk itu. Tetapi kalau mereka datang, berarti ini adalah urusan masing-masing. Urusan dari para pecinta Habib Rizik yang datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pasal 216 KUHP ini juga dipertanyakan oleh pengacara juga, teman-teman. Karena Habib Rizik itu disangkakan pasal 216. Pasal 216 ini berdiri sendiri, kata pengacara. Dan di situ tidak mencantumkan ayat. Padahal, di dalam pasal 216 ini ada beberapa ayat. Ayat yang menjelaskan terkait pasal 216. Dan ini ancaman pidananya beda-beda. Nah, kepolisian ini hanya mengatakan Habib Rizik dikenakan pasal 160 dan 216. Padahal, pasal 216 ini ada ayat-ayatnya, dan ini tidak disebut. Dan ini juga dipertanyakan oleh pihak pengacara. Maka, pihak pengacara ini menurutnya bisa batal demi hukum, karena tidak jelas, tidak jelas bunyi pasal 216 yang disangkakan kepada Habib Rizik. Apakah ayat 1, 2, 3 ini tidak ada di situ? Dan ini juga dipertanyakan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan status Habib Rizik sebagai tersangka karena pasal yang disematkan kepada Habib Rizik tidak tepat. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses seratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!